Jamin bahwa keamanan tim Bahrain di Indonesia pasti kita jamin. Dan ini bukan jangan cari alesan. Beda dengan AFC yang masih mengambang, FIFA memastikan laga timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ke-8 grup C. Kualifikasi Piala Dunia, 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 tetap digelar di tanah air. Hal itu disampaikan Menpora RI Dito Ariotejo. Saya sebagai Menpora sudah berikan statement resmi di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika bermain di Indonesia. Insya Allah tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga. Dan FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia kalau tidak berarti menang WO. kata Dito Ariotejo. Berdasarkan pernyataan di atas, jelas sudah laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Indonesia. Keputusan ini diambil karena jelas Jakarta yang menjadi kota penyelenggara pertandingan dalam kondisi kondusif. Hal ini berbeda dengan Iran dan Palestina yang harus melakoni laga kandang mereka di tempat netral, karena adanya konflik di negara mereka. Sebelumnya, AFC mengaku akan mempertimbangkan lebih dulu permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA yang mengharapkan laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. Dua hari setelah BFA melemparkan permintaan, AFC memberi tanggapan di atas. Dalam rilisnya pada Jumat 18 Oktober 2024, AFC akan mengajak FIFA, BFA, dan PSSI untuk duduk bareng sebelum keputusan diambil. Jadi bagi Anda pencinta sepak bola tanah air, tak perlu khawatir timnas Indonesia gagal bermain di kandang sendiri saat menghadapi Bahrain. Sebab, FIFA sudah menyampaikan konfirmasi kepada pemerintah Indonesia. Dalam hal ini menporadito Aryo Tejo. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia menang atas Bahrain terbuka lebar. Jika menang atas Bahrain, peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin hidup. Backleads United Pascal Struik mengunggah bendera merah putih. Sontak hal ini bikin geger pencinta sepak bola tanah air. Struik diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak sang ayah. Namanya Santer dikaitkan dengan squad Garuda karena komentarnya di Instagram rekannya di Leeds United, Joel Pirowe. Dia menyebut Joel Pirowe sebagai penyerang Indonesia. Pemain Indonesia. Sambil menyertakan emot ikon bendera merah putih. Tak lama kemudian, giliran Joel Pirowe yang mengomentari akun Instagram Struik. Indonesia memanggil. Tulis Joel Pirowe. Komentar mereka jelas menimbulkan spekulasi. Ada yang beranggapan jika Struik berminat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, ada pula yang beranggapan jika mereka hanya bercanda dan melakukan sarkas. Sebab banyak fans Garuda yang mengemis agar para pemain keturunan bisa membela timnas Indonesia. Tapi yang jelas, kolom komentar Struik langsung diserbu fans timnas Indonesia. Mereka berharap back berusia 25 tahun itu benar-benar ingin memperkuat Garuda. Harapan fans timnas Indonesia tak ada salahnya. Perlu diingat, pencinta sepak bola tanah air juga sempat memohon Kevin Dix dan Mace Hilgers untuk memperkuat Garuda. Kini harapan itu jadi nyata. Hilgers sudah menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat Garuda dan Dix sudah dalam proses naturalisasi. Jika Struik benar membela Indonesia, Shin Taeyong dijamin full senyum. Benteng pertahanan Garuda bakal sangat kokoh lantaran ada Dix, Jay Idzes hingga Mace Hilgers. Impian untuk bermain di piala dunia, 2026 tampaknya akan realistis untuk digapai. Back Timnas Indonesia Elkan Begot masih menunggu waktu untuk comeback merumput lagi karena kondisinya belum pulih sepenuhnya. Elkan Begot bak terlupakan oleh Shin Taeyong. Back 21 tahun ini tak pernah dipanggil lagi ke skuad Garuda. Pemain jangkung ini sudah absen membela skuad Garuda sejak tidak memenuhi panggilan untuk playoff Olimpiade 2024 lalu. Di level klub, performa Begot juga memprihatinkan. Sebab, ia lama absessen karena cedera. Kini pemain kelahiran Thailand ini memang sudah membaik. Namun, momen comeback bersama Blackpool masih menunggu waktu yang tepat. Sulit untuk menetapkan waktu yang pasti, saya pikir Norv sudah satu bulan dari pemulihan enam minggunya. Dan Begot sama, dia mungkin butuh beberapa minggu lagi. Ucap asisten pelatih Blackpool. Maka dari itu, Elkan Begot masih belum akan bermain untuk Blackpool apalagi kembali ke Timnas Indonesia. Bringer VTC Arnhem berdarah depok Miliano Jonatans ditanya peluang dinaturalisasi dan bergabung Timnas Indonesia. Dia mengatakan bisa berkostum Garuda, namun tidak dalam waktu dekat. Nama Miliano menjadi perbincangan hangat pencinta sepak bola tanah air belakangan ini. Dia mengaku pernah dihubungi PSSI untuk dinaturalisasi dalam wawancaranya bersama Yusa Nugraha. Namun sampai detik ini, Miliano belum bisa menerima pinangan tersebut. Pemain berusia 20 tahun itu mengaku masih fokus mengembalikan kemugarannya setelah cedera parah. Pintu saya terbuka untuk dinaturalisasi, saya tentu belum menutup kemungkinan apapun, kata Miliano. Jika Miliano berminat gabung, lini serang Timnas Indonesia bakal semakin tajam. Dia bukan pemain kaleng-kaleng meski usianya masih sangat muda. Transfermark mencatat Miliano sudah tampil 10 kali bersama Vitesse di Liga 2 Belanda. Dia berhasil mencetak 6 gol dan 2 asis. Miliano punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Kabarnya keluarganya sempat tinggal di dekat stasiun Depok. Berikut daftar pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, di mana ada dua pemain grade A. Usai dilantik, Prabowo Subianto Gibran pun akan langsung bekerja. Salah satu yang akan dihadapi pemerintahan baru yakni soal naturalisasi pemain diaspora. Lantas, siapa saja para pemain diaspora yang bakal dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran? Berikut daftarnya. First, Kevin Dix. Nama pertama yang akan dinaturalisasi di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran adalah Bek FC Kopenhagen, Kevin Dix. Kepastian ini didapatkan setelah Menpora Dito Aryo Tejo mengonfirmasi jika berkas naturalisasi Kevin Dix sudah diterima oleh pihaknya. Bahkan, Dito Aryo Tejo juga memastikan berkas naturalisasi Bek keturunan Maluku akan dimulai sesaat setelah pelantikan Prabowo Subianto Gibran. Second, Jairo Ridwalt. Jairo Ridwalt memang belum diresmikan akan jadi pemain naturalisasi selanjutnya. Tapi beredar kabar bahwa saat ini dirinya sedang dalam proses naturalisasi. Kabar ini diberikan oleh pemimpin redaksi media Belanda Football Premier yakni Danny Van Laart. Ia mendapat kabar bahwa proses naturalisasi Jairo Ridwalt tengah berlangsung. Jika kabar yang disampaikannya benar, maka bisa saja naturalisasi Jairo Ridwalt akan disahkan di awal pemerintahan Prabowo Subianto Gibran. DRI Mauro Zijelstra Penyerang muda FC Volendam U21 Mauro Zijelstra juga berpotensi dinaturalisasi di awal-awal pemerintahan baru. Peluang Zijelstra dinaturalisasi tak lepas dari pengakuannya. Bahwa ia sudah mengirim berkas-berkasnya ke PSSI. Bahkan, Zijelstra mengaku tinggal menunggu undangan untuk datang ke Indonesia, guna memproses naturalisasinya. Pengakuan berani dilontarkan Branko Ivankovic yang merasa tidak dihargai sebagai pelatih timnas Cina, tetap dituntut mundur usai kalahkan timnas Indonesia. Branko Ivankovic akhirnya memberi timnas Cina kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun gelisah tetap dirasa. Pelatih asal Kroasia itu merasa masih tidak dihargai supporter, meski telah berjuang keras memberikan kemenangan untuk timnas Cina. Sebelumnya, tim naga berhasil menorehkan kemenangan usai mengalahkan timnas Indonesia dengan skor tipis 21 di Qingdao Youth Football Stadium. Kemenangan itu disambut sangat emosional oleh para pemain setelah menelan tiga kekalahan beruntun di fase grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski betul, tuntutan publik Cina agar Ivankovic mundur dari kursi pelatih timnas masih menggelora, bahkan sampai membuatnya risih. Ivankovic pun akhirnya buka suara, ia merasa tidak dihargai karena adanya tuntutan. Namun ia mengaku mentalnya sudah kuat karena pengalaman. Pernyataan beraninya ini seolah menjawab tantangan dari supporter yang menginginkan Ivankovic segera pergi, tapi ia patahkan dengan kenyataan. Ini memang membuat saya merasa tidak dihargai, namun saya pernah mengalaminya sebelumnya. Saya telah memenangkan kejuaraan di tiga negara dan berkompetisi di Piala Asia untuk beberapa tim nasional. Ujar Ivankovic Ivankovic mengaku tuntutan agar dirinya mundur dari kursi pelatih timnas Cina sangat jelas dirasakan. Namun ia tetap fokus dengan pekerjanya. Pelatih asal Kruasia ini juga bukan tipe pelatih yang sudah bisa meninggalkan tim dan siap meninggalkan timnya. Ivankovic pun berbalik menyerang fans timnas Cina yang dianggap tidak tahu apa-apa soal kondisi di dalam tim asuhannya saat ini. B.E.K. Leeds United, Pascal Struik kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United, Joel Piroe, Pascal Struik menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struik gantian Joel Piroe yang meninggalkan komentar. Ia menulis, Indonesia memanggil Pascal Struik. Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme. Mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat timnas Indonesia. Namun, masih hangat dalam ingatan kepada ketika Kevin Dix dan Mace Hilgers melakukan hal serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi WNI. Jika Pascal Struik bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Taeyong, beg yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai beg tengah sebelah kiri. Beg 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Mace Hilgers dan Jay Ijes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda Denny Van Laar juga mengatakan Pascal Struik berpotensi membela timnas Indonesia. Jika Pascal Struik tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi, beg bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Pascal otomatis memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Naturalisasi Kevin Dix untuk timnas Indonesia akan diproses. Peralihan pemerintahan membuat prosesnya tidak secepat seperti pemain-pemain naturalisasi sebelumnya. Kevin Dix sudah datang ke Indonesia pada awal Oktober 2024. Back FC Copenhagen di Denmark ini juga telah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Menporadito Aryo Tejo menyatakan telah menerima surat permintaan naturalisasi dari PSSI untuk Kevin Dix. Dan bakal diproses pada pekan depan. Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin, jadi ini akan kami mungkin diproses minggu depan setelah ada pemerintahan yang baru. Ujar Menpora kepada wartawan. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong berharap Kevin Dix dapat membela timnya secepat mungkin. Tapi, juru taktik berkebangsaan Korea Selatan ini masih menunggu kabar. Soal Kevin Dix bisa atau tidak bermain dengan timnas Indonesia pada November 2024, saya tidak bisa memutuskan. Sebab, bukan saya yang mengurus administrasinya. Jujur, saya tidak mengerti. Tapi secara pribadi, saya berharap Kevin Dix bisa bermain pada November 2024. Ujar Shin Taeyong. Terdekat, timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan kandang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, 2026 Zona Asia Group C pada November 2024. Media Belanda turut melaporkan rumor siapa yang akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya di timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Jairo Riedwald. Ia adalah ex Ajax yang kini berkarir di Royal Antwerp, Belgia. Football Premier telah membahas kemungkinan Jairo akan bergabung ke timnas Indonesia bersama striker naturalisasi Jens Raffen. Apakah Jairo Riedwald menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat tim merah putih? Tulis Football Premier di Instagram. Menurut media Belanda itu, ex Crystal Palace ini sudah positif untuk bermain dengan squad Garuda. Disebutkan PSSA juga sedang mengusahakannya menjadi WNA. Memang rumor Jairo Riedwald sudah lama mencuat. Apalagi akun Instagramnya dibubuhi bendera merah putih hingga menolak tawaran Suriname. Jika naturalisasi ex Crystal Palace ini berjalan lancar, maka lini tengah squad Garuda akan semakin kuat. Tom Hay bakal punya tandem untuk mengawal lini tengah timnas Indonesia. Terlebih Jairo punya gaya yang lebih bertahan, sehingga bisa membuat Hay lebih eksplosif ke depan. Perwakilan KNVB di Indonesia bikin netizen penasaran karena memberikan kode di postingan yang membahas soal Ole Romeni. Nama Ole Romeni sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Penyerang FC Utrecht ini memiliki keturunan Indonesia. Hal itu membuat ia dirumorkan sedang dibujuk PSSI agar membela squad Garuda. Namun, sejauh ini belum ada kejelasan apakah Ole Romeni segera diproses. Rumornya sempat merdup, kini nama Ole Romeni ramai lagi. Sebab, performanya dibahas oleh akun Instagram at Eredivisi Indonesia. Pemain 24 tahun ini disebut telah menjadi andalan FC Utrecht sejauh musim ini. Ia telah tampil tujuh pertandingan dengan mencetak dua gol. Menariknya unggahan ini dikomentari perwakilan KNVB di Indonesia, yaitu Oranje Indonesia. Nah, Oranje Indonesia hanya berkomentar dengan emoji telepon yang seakan memberikan kode bahwa akan ada panggilan untuk Ole Romeni. Adapun, sosok Ole Romeni menjadi salah satu yang diidamkan untuk membela timnas Indonesia. Sebab, ia akan menambah amunisi di lini serang squad Garuda yang dianggap masih kurang tajam. Tak seperti pemain timnas Indonesia lainnya, Calvin Verdong dijuluki sebagai si kalem oleh netizen di media sosial. Hal itu lantaran ia jarang mengunggah aktivitasnya di media sosial. Kini, pemain NEC Nijemegang itu bersuara terkait kondisi timnas Indonesia usai dikalahkan Cina 1-2 di Stadion Qingdao selasa 15 Oktober 2024. Kekalahan tersebut membuat posisi Indonesia terjepit di peringkat kelima. Squad Garuda dibayang-bayangi Cina di dasar klasemen dengan poin yang sama tiga. Kekalahan ini juga membuat klasemen makin ketat. Dengan Indonesia berjarak dua poin dengan Bahrain, Arab Saudi dan Australia di peringkat keempat sampai runner-up. Timnas Indonesia setidaknya harus finish di peringkat ketiga atau keempat jika ingin memperpanjang harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Terkait hal ini, Calvin Verdong memberikan pesan penyemangat untuk rekan-rekan di tim Garuda. Dia meminta J.I.Z.DKK tidak menyerah dengan keadaan. Masih ada banyak hal yang harus diperjuangkan. Meskipun kita telah melewatkan beberapa langkah dalam perjalanannya, yang penting sekarang adalah upaya yang kita lakukan mulai dari sini. Jangan pernah menyerah, ucap Verdong. Calvin Verdong merupakan pemain timnas Indonesia paling menonjol sejak menjalani debutnya. Hampir tak ada celah dan kesalahan yang ia lakukan saat memperkuat timnas Indonesia yang membuatnya menjadi idola baru, pencinta sepak bola nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Ariotejo, punya kabar baik terkait proses naturalisasi Kevin Dix. Menurut pemaparan Dito, kelanjutan proses calon pemain timnas Indonesia itu kemungkinan bakal dilakukan minggu depan, seiring bergantinya pemerintahan baru. Kevin merupakan nama baru yang akan melakukan proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kehadiran back berusia 28 tahun ini jelas akan menjadi angin segar untuk skuad Garuda, yang tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Back FC Copenhagen itu tinggal menunggu proses naturalisasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di antara proses yang akan dilalui oleh pemain keturunan Ambon itu adalah persetujuan dari pemerintah dan DPR, pengambilan sumpah sebagai WNI, dan perpindahan federasi. Terkait proses naturalisasi Kevin, Menporadito menyampaikan bahwa pihaknya baru menerima berkas dari PSSI. Kemungkinan, berkas tersebut baru akan diproses pada minggu depan. Mengingat, ada transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, termasuk juga transisi personel DPR. Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin, jadi ini mungkin akan diproses minggu depan setelah ada pemerintahan yang baru. Jadi kita lihat menteri barunya juga, kata Menporadito. Proses naturalisasi Kevin diharapkan bisa segera rampung. Jika selesai cepat, bukan tidak mungkin dia sudah bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada bulan November mendatang, di mana skuad Garuda akan melakoni laga kandang kontra Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November mendatang. Timnas Indonesia sepertinya masih memerlukan sosok striker dan Ole Romeni adalah sosok yang paling tepat untuk itu. Ole Romeni sepertinya akan segera merapat ke timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan sosok pemain bagus lainnya seperti Mace Hilgers dan Kevin Dix yang juga sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus mengakui kehebatan timnas Cina dalam laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Padahal, Asnawi DKK bermain jauh lebih baik dari timnas Cina. Akan tetapi, timnas Cina bermain lebih efektif sehingga dua peluang simple timnas Cina berhasil berbuah gol. Dalam laga tersebut, para pemain Aswan Shin Taeyong seperti kebingungan dalam membongkar pertahanan timnas Cina. Alih-alih bermain kombinasi, timnas Indonesia malah sering melakukan long ball yang bisa dengan mudah diantisipasi oleh para pemain Cina. Hal tersebut membuat banyak fans timnas Indonesia yang meminta PSSI untuk kembali menambah pemain keturunan khusunya pemain yang berposisi sebagai striker. Dan nama oleh Romeni kembali muncul di permukaan. Oleh Romeni memang adalah sosok striker yang sudah lama diincar oleh Shin Taeyong. Akan tetapi, dia masih belum mau bergabung dan Jai Idzes DKK karena masih menyimpan asa untuk main di timnas Belanda. Akan tetapi, setelah Kevin Dix dan Mace Hilgers bergabung ke timnas Indonesia, Ole Romeni mulai melirik Indonesia. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh agen Ole Romeni, Joost Ebergen. Dia mengatakan bahwa Ole sudah mempertimbangkan menerima pinangan PSSI untuk bermain di timnas Indonesia. Saat ini, Ole Romeni sedang mempertimbangkan untuk bergabung bersama timnas Indonesia, tutur Joost Ebergen. Jika Ole Romeni bergabung, ini akan menjadi sebuah darah segar bagi lini depan timnas Indonesia. Pasalnya, kualitas Ole Romeni lebih bagus dibandingkan dengan Rafael Struik dan Ragnar Oratmangwen yang menjadi andalan timnas Indonesia. Sehingga, timnas Indonesia akan bisa menang saat menjamu timnas Cina dan Bahrain di GBK. FIFA dan negara-negara langganan Piala Dunia serta negara anggota FIFA dan Tuan Rumah Piala Dunia 2026 marah karena AFG langsung menanggapi aduan Bahrain. Indonesia itu tempat aman. Bahrain dinyatakan kalah WU dan mundur dari kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA dan sejumlah negara langganan Piala Dunia serta Tuan Rumah Piala Dunia 2026 bereaksi keras setelah mendengar kabar bahwa Bahrain mengajukan permintaan kepada AFG atau Konfederasi Sepak Bola Asia untuk memindahkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia ke luar negeri dengan alasan keamanan. Bahrain mengklaim bahwa mereka tidak merasa aman bermain di Jakarta meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang aman dan ramah. Keputusan AFG yang menanggapi aduan Bahrain ini justru menuai kecaman dari berbagai pihak yang melihat Bahrain seolah diperlakukan sebagai anak emas oleh AFG. Pisi yang baru saja sukses menyelenggarakan Piala Dunia 17 2023 dengan standar internasional yang tinggi menjadi bukti nyata bahwa negara ini mampu menggelar berbagai acara olahraga besar tanpa masalah keamanan. Berbagai negara dan pemain yang datang ke Indonesia semerasakan keramahan masyarakat dan keamanan yang terjamin selama turnamen tersebut hal ini membuat klaim Bahrain terasa tidak berdasar dan dianggap sebagai upaya untuk menghindari pertandingan tandang. Indonesia dengan masyarakatnya yang ramah dan infrastruktur olahraga yang berkembang telah lama menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Dari ASEAN Games hingga Piala Dunia 17 2023 semua ajang ini berjalan sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan internasional. Bahkan tidak ada insiden besar yang mengancam keselamatan para peserta selama berlangsungnya acara-acara tersebut di Indonesia. Ketua PSEC Riktokhir sebelumnya telah memberikan jaminan kepada FIFA dan AFG bahwa Indonesia siap menyambut Bahrain dengan keamanan yang terjamin. PSEC telah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan laga kualifikasi tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Namun meski demikian, Bahrain tetap bersikeras tidak ingin bermain di Jakarta dan AFG sempat mempertimbangkan permintaan tersebut. Keputusan AFG untuk menanggapi aduan Bahrain dengan serius memicu kemarahan dari berbagai pihak termasuk negara-negara yang rutin mengikuti Piala Dunia. Banyak yang merasa bahwa Bahrain diperlakukan istimewa oleh AFG dengan beberapa menyebut negara tersebut sebagai anak emas. Organisasi sepak bola Asia, hal ini menimbulkan kontroversi besar di komunitas sepak bola internasional. FIFA sebagai badan pengatur tertinggi sepak bola dunia segera turun tangan untuk mengatasi situasi ini. Setelah melakukan evaluasi bersama dengan AFG, FIFA mengambil langkah tegas sesuai regulasi yang berlaku. Bahrain dinyatakan kalah WU-30 dalam pertandingan melawan Indonesia dan dianggap mengundurkan diri dari kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Keputusan ini sejalan dengan buku pendawan FIFA yang mengatur bahwa tim yang menolak bertanding tanpa alasan yang kuat dan terbukti akan menghadapi sanksi berat. Keputusan FIFA ini dilihat sebagai langkah yang adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. FIFA menegaskan bahwa tidak ada dasar yang kuat untuk Bahrain mengklaim kekhawatiran soal keamanan di Indonesia. Reputasi Indonesia sebagai tuan rumah berbagai acara internasional diakui dunia dan FIFA memastikan bahwa integritas kompetisi harus dijaga dengan menegakkan aturan tanpa diskriminasi. Indonesia adalah tempat yang aman dan kami sudah melihat bagaimana mereka sukses menggelar berbagai acara besar termasuk Piala Dunia U17 baru-baru ini. Tidak ada alasan untuk menganggap Indonesia sebagai tempat yang berbahaya. Keputusan kami untuk memberikan sanksi kepada Bahrain adalah bentuk penegakan hukum dan fair play, ucap seorang pejabat FIFA dalam pernyataan tersebut. Dengan keputusan ini, Bahrain tidak hanya dinyatakan kalah 3-0 dalam lagu melawan Indonesia, tetapi juga dikeluarkan dari seluruh proses kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA juga memberi peringatan kepada negara-negara lainnya bahwa setiap upaya untuk menghindari kewajiban pertandingan tanpa alasan yang jelas akan menghadapi konsekuensi yang sangat serius. Keputusan FIFA ini disambut baik oleh komunitas sepak bola internasional yang mendukung penuh langkah tegas tersebut. Negara-negara langganan Piala Dunia serta para penggemar sepak bola di seluruh dunia memuji Indonesia sebagai negara yang aman dan ramah serta layak menjadi tuan rumah acara olahraga internasional. Indonesia kini dapat fokus pada pertandingan kualifikasi berikutnya dengan lebih tenang, sementara Barain harus menerima konsekuensi dari keputusan yang mereka buat. Dalam konteks sepak bola internasional, langkah tegas FIFA ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat untuk tindakan yang mengancam integritas dan fair play dalam olahraga. Dengan begitu, keputusan FIFA untuk menghukum Barain tidak hanya sebagai pelajaran bagi mereka, tetapi juga sebagai pengingat bagi seluruh negara anggota bahwa aturan dan prinsip sportivitas harus dijujung tinggi dalam setiap kompetisi internasional. FIFA dan AFG putuskan Barain kalah WO 3-0 dan anggap Barain mengundurkan diri dari kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia jika tak mau bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Barain dihujat dan dijadikan bahan cemohan satu dunia. Timnas Barain menolak melawan Timnas Indonesia di Kandang atau di Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia malah ketimbang untung aturan FIFA. Indonesia menang WO 3-0 atas Barain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menang Walkover atau WO 3-0 atas Barain di match day ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia jika sang lawan menolak tampil di Indonesia. Mengutip dari FIFA Legal Handsbook edisi September 2024 tepatnya di poin 28, tim yang mengundurkan diri akan kalah 0-3. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11 vs 11, koma 5-0 di pertandingan futsal dan 10-0 di pertandingan sepak bola pantai tulis FIFA dalam buku pegangan mereka. Saat ini Barain sedang menjadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia setelah menjadi perhatian karena diduga dibantu wasit Ahmed Alkaf saat Barain menjamu Timnas Indonesia pada kabis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kali ini Federasi Sepak Bola Barain atau BFA yang mendapat sorotan. Dalam rilis yang dikeluarkan pada Rabu 16 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat, BFA meminta FIFA dan AFG memindahkan Vanwe Laga Mejde ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang mempertemukan antara Timnas Indonesia vs Barain pada selasa 25 Maret 2025. Paham sang pemain mendapatkan banyak ancaman dari netizen Indonesia telar Laga 10 Oktober 2024, BFA meminta FIFA dan AFG agar Laga Timnas Indonesia vs Barain digelar di luar Indonesia atau di tempat netral. Federasi akan meminta kepada AFG untuk memindahkan Laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personel Timnas Barain yang merupakan prioritas utama tulis pernyataan resmi Barain. Sementara itu WIB AFG anggap Timnas Barain mundur dari Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia jika menolak main di Indonesia. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFG menganggap Timnas Barain mundur dari Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia jika menolak main di Indonesia. Sebelumnya AFG menganggap klub asal India Mohun Bagan mundur dari AFG Kampions League 2 2024-2025 karena menolak bermain di Iran. Mohun Bagan enggan berangkat ke Iran untuk menghadapi klub setempat Traktor SG karena khawatir dengan keselamatan para pemainnya. Sekedar diketahui Laga Traktor SG vs Mohun Bagan sedianya digelar pada 3 Oktober 2024. Laga itu digelar hanya satu hari dari Iran yang mengirimkan puluhan rudal ke Israel. Mohun Bagan khawatir ketika mereka bermain di Iran Israel melakukan serangan balasan. Mohun Bagan dianggap mengundurkan diri dari AFG Kampions League 2. Semua pertandingan yang dimainkan Mohun Bagan dianggap batal demi hukum tulis pernyataan resmi AFG pada awal pekan lalu. Untuk menghindari kesalahan semua poin dan gol yang dicetak oleh Mohun Bagan dihapuskan lanjut pernyataan tersebut.